Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa warga Kalijodo terus berkemas jelang pengusuran yang akan dilakukan Pemprov DKI. Sebagian warga masih menolak pindah karena menilai rumah susun yang disediakan masih terlalu jauh. Hari ini warga Kalijodo terus berkemas sebelum dipindah ke rumah susun Pulau Gebang atau Marunda. Namun masih banyak warga yang enggan untuk pindah karena menilai rumah susun terlalu jauh. Sudah beberapa hari para pemilik kafe dan tempat hiburan menutup tempat usaha mereka. Tidak hanya toko dan kafe, gereja dan paut milik warga juga tutup. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memberikan tempat tinggal berupa rumah susun, namun juga memberikan lapangan pekerjaan dan meringankan biaya sewa rumah susun.